Intro Hamas mulai kehabisan kesabaran dengan Israel yang tak kunjung menghentikan perang sementara Oleh sebab itu, Hamas menyebut warga Israel yang di Sandra tak bisa dibebaskan begitu saja Dikutip dari Sky News, hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Hamas yang tak disebutkan namanya Yang mengatakan penghentian perang untuk sementara tidak akan cukup Terlebih warga Israel yang di Sandra Hamas ada lebih dari 100 orang Ini bukan pertama kalinya Hamas menolak genjataan senjata Sebelumnya Hamas menolak melakukan genjataan senjata kedua yang diusulkan oleh Israel Sionis menginginkan genjataan senjata dilakukan selama seminggu dengan pembebasan sekira 40 Sandra Ada pun 40 Sandra yang dimaksud meliputi semua tawanan wanita anak-anak dan lansia Meski menolak proposal genjataan senjata itu, Hamas dilaporkan tetap membebaskan Sandra Piliya lanjut usia Disebutkan para lansia itu membutuhkan perawatan medis yang mendesak Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia